selamat menikmati semuanya sudah sibuk virtual 2 hai teman-teman selamat pagi dari aiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa ya amin nah teman-teman pagi ini seperti biasa saya sudah sibuk wira-wiri ya beraktifitas seperti layaknya hari-hari biasanya ya kita akan menuju ke kebun pagi ini untuk memetik buncis teman-teman ya buncis yang saya tanam sekitar pertengahan Mei yang lalu sudah seberapa besar tanamannya dan seberapa ranum buncisnya lebih baik kita langsung saja ke kebun ya teman-teman biar kita tahu ya yuk let's go nah teman-teman pagi ini cakep sekali ya mataharinya malu-malu sudah tinggi sekitar pukul 10 teman-teman mendekati musim gugur karena ini sudah bulan Juli sebentar lagi Agustus ke bulan September mataharinya disana teman-teman sudah agak condong ke selatan ya nah begitu nanti musim gugur dan winter mataharinya akan berada di sebelah selatan kita atau tempatnya di Tenggara teman-teman sudah sibuk banget itu bapak dan kakak ipar saya teman-teman menyiapkan atau bekerja untuk menyetok kayu-kayu ya kemarin suami saya memotong kayu ini untuk kakaknya teman-teman seperti itu kesibukan orang-orang di pedesaan Amerika ini apel kita teman-teman tuh gak kelihatan jelas apelnya gak begitu gede-gede zoom nah tuh buah apelnya lumayan banyak tetapi yang tinggi ya kita gak bisa menyentuh kita lihat tanaman buncis kita seperti apa saya tadi pagi pagi sekali saya sudah menyetok kayu disini teman-teman membantu kakak ipar saya ya bisi-bisi seperti itu teman-teman kegiatan kita orang-orang deso everyone busy already virtual too oh yeah you want to put them three bags and his big tractor tire yeah we'll put it on there and haul it over there with the wood with these two big pieces and that one we'll throw the sand on there and haul it all over there alright i'll let you pick them up because that's how you found oh great hehehe maybe you can pick them up and load them in probably yeah yeah ya teman-teman keranjang kita semoga penuh ya gak janji sih hehehe saya gak nanam banyak soalnya teman-teman tahun ini saya masih banyak banget stok dari tahun yang kemarin ya di freezer jadi saya nanam sedikit saja gak sampai satu roh cuma setengah roh yang mirip ke delay ini teman-teman tuh pesawat pesawat penyemprot penyemprot pestisida bulan juli seperti ini enggak seberapa ranum teman-teman ya ada si buahnya ada si buncisnya tapi enggak seranum tahun-tahun sebelumnya di oseng saja enak banget teman-teman karena enggak ulet yang ulet itu di oseng itu kalau bumbunya pas juga enak banget sebenarnya yang buncis-buncis banyak kita temui di Indonesia itu juga meskipun agak ulet juga enak banget di oseng nah ini pun sama teman-teman enggak dapet seberapa ya nah teman-teman buahnya ada yang sangat ranum juga buncis perancis teman-teman meski enggak penuh lumayan juga teman-teman hong tanamannya juga cuman segini ya enggak nanam banyak kita akan tambahin kalau ada apa ya pepis saya kasih lihat kalian yang saya masukkan pesawat-pesawat penyemprot pesticida disini ya teman-teman karena meskipun kita tinggal di area hijau seperti ini kanan-kiri kita ini adalah ladang kedelai dan jagung teman-teman jadi kalau andai kita ada drone sebenarnya saya punya drone tapi saya belum belajar bagaimana cara mengoperasikannya nanti nanti kalian bisa lihat begitu kita pakai drone itu ini hanya sejuil area hijau nanti di sekitar area hijau ini sudah ladang jagung kedelai semua teman-teman jadi kalau dibilang kita hidup di lingkungan pertanian ya benar juga suaranya kalian bisa dengar ini tidak tahu apakah masih kita bisa melihat pesawatnya ya saya kasih lihat ladang tetangga saya teman-teman bagaimana bunga cikori bunga bulan Juli dan Agustus banyak banget bunga liar cikori saya mau lihat pesawat dimana tadi pesawat kita tunggu sebentar teman-teman ya teman tuh nah tuh pesawat yang menyemprot disana menyemprot disana kemarin di sebelah sana sekarang pindah kesana ya muter muter seperti itu ya pesawat penyemprot pesticida atau barangkali kasih fertilizer saya enggak tahu teman-teman yang saya tahu itu adalah crop plain namanya jadi pesawat untuk agriculture atau untuk keperluan pertanian ya disini di setiap county atau apa ya sebesar apa enggak tahu saya county itu itu ada lapangan pesawatnya atau ada airportnya teman-teman airport kecil ya salah satu tujuannya diperuntukkan untuk pesawat pesawat pertanian seperti ini salah satu tujuannya nah itulah teman-teman bagaimana negara maju memanage atau apa ya istilahnya saya saya confused how to put in the words yang jelas bagaimana negara maju memfasilitasi rakyatnya petani-petani disini ya selain difasilitasi dengan sarana plain karena lahan pertaniannya yang sangat luas juga disediakan railroad untuk mengangkut hasil panen saat mereka memanen tanaman-tanaman ladangnya what ini Virgil dan Deddy sudah ada disini what honey i don't know why he give up he give up already one mushroom oh yeah Virgil so as mushroom teman-teman jamur teman-teman dia tahu kalau maminya sering jamur ya tuh teman-teman jamurnya cakep tetapi ini bukan jamur yang untuk kita konsumsi jadi kita biarkan saja nah teman-teman saya akan pulang ya kita akan masak siang kita akan lihat masak apa ya siang ini teman-teman ada buncis ada pis kita akan masak useng pis sama buncis di useng sama di useng dengan udang cocok teman-teman pis dan buncis useng udang untuk makan siang panas sekali masih redup sinar mataharinya tapi airnya yang buat bernafas itu atau udaranya agak pengap nah teman-teman terima kasih untuk kebersamaan kita ya semoga sedikit apa yang saya share dari aywa pagi ini bisa menghibur hari kalian dimanapun kalian berada copil saya jatuh semoga sedikit apa yang saya share dari aywa bisa menghibur hari-hari kalian ya teman-teman dimanapun teman-teman berada akhir rata salam sukses dari aywa salam damai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati